Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode yang ketiga ini, ataupun di hari yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrade4. Di episode yang pertama, kita telah jelaskan bagaimana cara open account trading di broker, kemudian di episode yang kedua, ataupun di hari yang kedua, kita telah belajar bagaimana cara menghubungkan antara account trading yang ada di broker XM dengan di aplikasi MetaTrade4. Nah, di episode kali ini, hari yang ketiga, kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrade4. Nah, MetaTrade ini sekali lagi terbagi menjadi dua macam, yang pertama MT5, dan yang kedua MT4, MT4, dan MT5. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara aplikasi MetaTrade5 dan MetaTrade4, ada sedikit pembaharuan saja di aplikasi MetaTrade5, oke? So, basic kita belajar yang MT4 terlebih dahulu. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrade4 untuk trading, bagi sahabat trader foreklub Indonesia semuanya yang belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Linknya ada di bagian kolom deskripsi video ini, silakan di klik. Ada pun untuk penjelasan bagaimana cara open account trading di XM telah kita jelaskan pada video di hari yang pertama, oke? Oke? Mari kita mulai saja bahas bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrade4. Nah ini aplikasi MetaTrade4 sudah terbuka, ataupun MT4 sudah terbuka. Nah, pada saat pertama kali sahabat FCI menginstall aplikasi MetaTrade4, ada 4 pair, oke? Yang ditampilkan di sini, yang pertama di kursor yang kami tunjukkan ini, ini pair mata uang EURUSD, GPPUSD, USDCSF, dan USDGPY. Oke? Ada 4 mata uang yang ditampilkan kepada kita dalam bentuk chart. Nah, ada 4 hal yang memang ini basic dan perlu diketahui oleh Trader4Eclib Indonesia semuanya. Yang pertama, kita akan belajar MarketWatch, kemudian yang kedua Navigator, yang ketiga Terminal, kemudian yang keempat kita akan belajar Chart. Pertama, di sebelah kanan saya ini, oke? Ini MarketWatch, ini merupakan simbol ataupun instrument trading yang dapat kita perdagangkan. Nah, ini kan baru ada 4 nih, baru hanya ada 4 mata uang. Nah, untuk menampilkan keseluruhan instrument trading yang dapat kita perdagangkan, caranya silakan klik kanan di sini, oke? Kursor sembarang saja di bagian MarketWatch ini, kemudian kita pilih Show All, oke? Nah, di sini, saya perkecil dulu, ini merupakan instrument trading yang dapat kita perdagangkan. Ada banyak sekali, dan ini harga bid dan harga as. Selain kita dapat menampilkan harga permintaan dan penawaran di MarketWatch, kita juga dapat menampilkan spread, high, dan juga low. Caranya seperti apa? Silakan klik lagi sembarang di bagian MarketWatch ini, klik kanan, oke? Kemudian di sini, kalau kita ingin melihat spread mata uang tersebut, ataupun instrument trading tersebut, silakan klik spread, oke? Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan spread daripada instrument trading ini. Per mata uang EuroGPY, ini spreadnya 22 poin, kemudian ini instrument trading lainnya, oke? Ini spreadnya, di kursor yang kami tunjukkan ini, ini spread mata uang tersebut, oke? Kemudian selain spread, kita juga dapat menampilkan high dan juga low. Klik lagi di sembarang di sini, klik kanan, kemudian kita klik yang high atau low, oke? Di sini high, low-nya sudah ditampilkan. Oke, ini high dan juga low. Oke, ini untuk MarketWatch. Nah, kemudian ini di sini ada waktu, kan? Ini maksudnya waktu apa? Nah, ini waktu ini merupakan waktu daripada server yang kita gunakan. Ini untuk simbol, instrument trading yang dapat kita perdagangkan. Kemudian di sini, kalau kita mau melihat tick chart, oke? Klik yang ini, di sebelah daripada simbol ini tick chart. Ini tick chart daripada per mata uang EuroCSF. Ini untuk MarketWatch. Kemudian, di bagian navigator, oke? Ini saya perbesar terlebih dahulu. Ini bisa di-close ya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak membutuhkan bagian MarketWatch, silakan di-X. Oke, nah ini sudah hilang. Untuk menampilkannya lagi, silakan pilih yang ini. MarketWatch atau Ctrl-M ataupun Command-M. Silakan di-klik. Nah, ini MarketWatch-nya sudah muncul kembali. Ini saya close terlebih dahulu. Nah, di bagian navigator, oke? Ini ada brokernya, XM Global MT4. Kemudian ini account trading kita. Kita kemarin sudah add account kita di sini. Kemudian ini bagian indikator trading. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Ini indikator. Indikator trend ada range directional movement index. Kemudian ini Bollinger Band. Envelope, Ichimoku. Moving Average, ParaborikSar, dan Standard Deviation. Ini untuk di bagian indikator trend. Kemudian bagian oscillator. Oke, ini ada banyak sekali. RSI, Stochastic, William%Rent, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali indikator di sini. Kemudian ini untuk robot. Oke, ini folder robot. Kemudian di sini untuk script. Oke, nah jika teman-teman memiliki lebih dari satu account, ini bisa nggak dimasukkan ke dalam satu aplikasi MetaTrade for. Bisa. Caranya mudah. Sama seperti dengan yang kemarin. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih Login to Trade Account. Jadi nanti ketika kita tambahkan satu account kembali, maka di sini ada dua account. So, teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu account pada aplikasi MetaTrade. Oke, ini untuk bagian navigator. Kemudian di yang ketiga, di bagian terminal trading. Oke, ini di kursor yang kami tunjukkan ini di bagian bawah. Ini terminal ini ada banyak sekali menu. Yang pertama, trade. Kemudian, conhistory, journal, codebase, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat open posisi yang sedang terbuka, jika teman-teman sedang melakukan open posisi buy, ataupun sell, ataupun limit order, bisa dilihat di menu trade. Oke, di sini. Klik saja trade. Oke. Nah, di sini nanti akan ditampilkan seluruh open posisi yang sedang teman-teman lakukan. Baitu buy stop, sell limit, buy limit, ataupun sell stop, dan lain sebagainya. Ataupun order-order yang sedang aktif. Oke, di bagian menu trade. Nah, untuk melihat hasil daripada transaksi kita yang telah kita tutup, silakan buka di bagian menu account history. Di sini biasanya akan ditampilkan riwayat seluruh transaksi yang telah kita lakukan di account kita yang ini. Begitu buy, sell, dan lain sebagainya yang telah kita tutup akan ditampilkan di bagian account history. Oke. Ini, kita perkecil dulu. Untuk menyembunyikan bagian terminal, oke, silakan klik yang ini. Nah, ini. Sudah hilang. Untuk memunculkannya kembali, silakan klik yang ini. Atau bisa menggunakan shortcut, ctrl T, ataupun command T. Muncul. Hidden. Oke. Kita sembunyikan terlebih dahulu, biar teman-teman lebih luas melihat graphic chart. Oke. Kita ke bagian chart yang sekarang. Ini di bagian navigatornya kita sembunyikan terlebih dahulu. Oke. Di sini ada empat chart. Yang pertama, EURUSD, GBPUSD, USDCSF, dan USDGPY. Jika teman-teman hanya mau menggunakan satu chart, oke. Boleh close. Ini close, X, X. Ini cuma ada satu, per mata uang, EURUSD. Untuk memperkecil, ini, silakan klik minimize. Oke. Kita di bagian sini. Kemudian untuk memperbesar kembali, klik yang restore up. Oke. Untuk memperbesarnya, silakan klik yang ini. Maximize. Oke. Ini pair mata uang, EURUSD. Ini yang kotak-kotak ini disebut grid. Oke. Untuk menyembunyikannya, ataupun menghilangkannya, boleh menggunakan komen G. Ini sudah hilang. Kalau kita tekan lagi, ini muncul kembali. Ataupun bisa menggunakan klik kanan, kemudian kita ke ini. Grid. Hilang. Untuk mempunjulkannya kembali, silakan klik. Nah, ini kan mepet banget nih, sama harga candlestick ini. Agar ada space, silakan klik yang ini. Di kursor yang kami tunjukkan ini, klik. Nah, ini ada space. Jadi, candlestick ini, ataupun chart ini, tidak mepet ke harga. Oke. Nah, untuk berpindah, ataupun untuk menampilkan mata uang yang lainnya, teman-teman, ini kan pair mata uang EURUSD. Jadi, kita mau lihat pair mata uang USD-GPY, semisal. Teman-teman bisa klik di Market Watch. Oke. Kita cari di sini, semisal ini kita buka, CSFGPY. Nah, ini kita bisa drag ke sini. Kita klik, tahan, kemudian kita tarik ke chart. Ini kan masih EURUSD. Ketika kita pilih pair mata uang ini, kemudian kita drag, maka akan berubah menjadi CSFGPY. Oke. Kalau kita ingin melihat mata uang yang lain, EURUSDGPY, kita tinggal drag ke bagian sini. Oke. Klik, klik mata uangnya, kemudian kita drag ke sini. Ini berubah. Menjadi pair mata uang EURUSDGPY. Cara lebih mudahnya, menemukan mata uang, ataupun biar teman-teman tidak harus mencari di bagian Market Watch, silakan klik di bagian tanggal ini. Di bagian pojok sebelah kanan, silakan di klik. Oke. Sampai muncul kolom pencarian. Ini kita tinggal tuliskan, semisal kita mau melihat pair mata uang EURUSD, kita klik Enter. Nah, ini sudah ada pair mata uang EURUSD. Ini cara mudah menemukan instrument trading, ataupun simbol instrument trading tersebut di chart. Oke. Semisal kita ingin ubah ke USDGPY. Kita tulis dulu, kemudian kita klik Enter. Ini sudah terbuka pair mata uang USDGPY. Oke. Kita sembunyikan dulu bagian Market Watch-nya. Nah, ini bisa teman-teman hilangkan. Caranya, klik kanan, kemudian di sini. One click trading. Ini hilang. Kalau kita ingin tampilkan lagi, klik kanan, kemudian klik one click trading. Oke. So, jika teman-teman takut ke-click, ataupun nggak sengaja nge-click, bisa disembunyikan. Klik kanan, kemudian kita uncheck daripada one click trading ini. Bisa menggunakan comment juga. Nah, ini basic yang perlu diketahui oleh sahabat trader Foreclip Indonesia semuanya. Untuk merapihkan chart, oke. Teman-teman bisa atur di bagian sini. Klik kanan. sembarang saja di chart, klik kanan. Kemudian kita pilih yang properties. Oke. Misalnya, kita nggak mau warna-nya, background-nya hitam. Kita ubah. Misalnya, kita ubah jadi warna putih biar lebih clean. Kemudian, harganya kita ganti dengan warna hitam. Oke. Ini. Kemudian, grid, kita hilangkan saja. Oke. kemudian bar up. Ini stroke daripada candlestick, bullish. Kita ganti warna, misalnya kita ganti warna biru. Oke. Kemudian, bar down-nya, kita ganti warna merah. Kemudian, untuk fill-nya sendiri, ataupun warna dalam daripada candlestick-nya, bullish candlestick. karena ini bar up-nya kita warna biru. Kita samakan juga warna biru. Oke. Untuk bearish candle-nya, kita pilih warna merah. Oke. So, ini sudah berubah. Candlestick bullish berwarna biru, sedangkan candlestick bearish berwarna merah. Oke. Di bagian sini, sahabat FCI semua dapat menampilkan harga as. silakan dicentang di bagian checkbox yang ini. Kemudian, kita klik OK. Ini sudah berubah. Ini line yang merah ini, ini indikator, kita hapus dulu. Klik kanan. Oke. Kita arahkan di bagian garisnya ini, di indikatornya. Klik kanan, kemudian delete indikator. Oke. Jika teman-teman, misalnya, ini kan kita mau lihat ke belakang. kita dikembalikan lagi ke bagian sini. Ini karena yang ini aktif. Jika teman-teman ingin melihat riwayat pergerakan harganya, silakan bagian scroll ini di nonaktifkan. Oke. Lihat teman-teman tidak dibawa ke bagian depan chart. Oke. ini. Kita bebas. Oke. Jika ingin melihat harga yang sekarang, bisa di-klik kembali. Nah ini, kita langsung ditampilkan ke candlestick yang terakhir. Ataupun grafik yang terakhir. Untuk melihat riwayat, sekali lagi, silakan di nonaktif menu yang ini. Biar kita tidak dibawa ke bagian depan. kalau kita sudah jauh melihat dan ingin melihat pembaruan harga yang sekarang, kita klik yang ini. Ini sudah ditampilkan. Oke. Kemudian setelah itu, untuk time frame, silakan lihat di sini. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, dan monthly. Oke. selain di sini, teman-teman bisa lihat di bagian drop down menu. Ini, klik kanan. TF. Ini bisa teman-teman pilih. Disesuaikan saja. Kalau kita ingin melihat TFD1, TF Daily, silakan klik. Oke. Ini TF Daily. Kemudian, kalau kita ingin melihat M5, silakan klik. Oke. Ini sudah ditampilkan bentuk daripada grafik analistik M5. Nah, ini yang perlu diketahui, kemarin ada yang sempat bertanya juga, Mas, kalau kita buka TF M15, ini pembentukan candlestiknya seperti apa? Nah, ini maksud daripada TF ini, ialah, kalau kita lihat di H1, misalnya, ini satu candlestik ini dibentuk dalam waktu satu jam. Jadi, ini satu jam, ini satu jam, ini satu jam. 24 jam, satu hari, satu malam, berarti ada 24 candlestik. So, dalam waktu satu hari, ada 24 candlestik. Kalau teman-teman buka di TF M30, ini satu candlestik ini dibuat dalam waktu 30 menit. Artinya, kalau dalam waktu satu jam, itu kan berarti 30 ditambah 30. 30 menit ditambah 30 menit, berarti jadi satu jam. Jadi, ada dua candlestik satu jam di TF M30. Oke, kalau TF M15, berarti dalam waktu satu jam, ada empat candlestik. ini basic sebenarnya. Kemudian, untuk menyimpan template ini, ini kan template nih, warna, kemudian settingan, harga bid, dan as, dan lain sebagainya, teman-teman boleh save di bagian sini. Oke, misal kita save terlebih dahulu, ini, chart saya. Oke, kemudian kita klik save. ini di sini sudah ada chart saya. Kalau kita ubah, misalnya kita klik, kita gunakan template yang lain, bollinger band, maka akan ditampilkan settingan template yang seperti ini. Kalau kita ingin menggunakan template yang tadi telah kita buat, oke, silakan klik lagi, kemudian pilih chart saya. Ini, warna, dan lain sebagainya telah ditampilkan sesuai settingan kita tadi. Ini untuk memperkecil, memperbesar, ini juga sama. Ini bagian candlestick-nya, ini bagian harganya. Di bagian harga, silakan klik tahan, oke. Kemudian ini untuk memperkecil dan memperbesar. Oke, ini bentuk candlestick, ini bentuk line chart, ini bentuk bar chart, oke. kita boleh pilih mana saja. Nah, sampai dengan saat ini, sahabat trader Forex Club Indonesia semua sudah mengetahui beberapa tools di MT4 yang memang ini basic dan teman-teman perlu tahu. Jika ada yang belum dipahami daripada penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrad4 ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Setelah kita belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrad4, di episode berikutnya kita akan belajar dan mengenal jenis-jenis order yang dapat kita lakukan, oke. Di mana Anda banyak sekali order, baik itu instant order dan limit order yang perlu diketahui agar teman-teman bisa mempersiapkan pedagangannya dengan baik, oke. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.